Yo guys, RageJet bersama Rahgrisna disini dan pada kesempatan ini kita akan ngebahas laptop terbaik di harga 7 jutaan yang bisa kamu beli di awal tahun 2023. Mengalui tahun 2023, harga laptop di pasaran saat ini tergolong sudah cukup stabil. Jadi buat kamu yang mau beli saat ini juga di bulan Januari, itu menurutku waktunya juga udah pas banget. Nah, biar kamu nggak bingung lagi, RageJet udah merangkum 5 laptop yang bisa kamu beli sesuai dengan kebutuhan dan budgetmu. Yap, kita langsung aja ke nomer yang pertama. Eits, sebelum itu buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel RageJet. Nah, langsung aja yuk cus ke yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 yang pertama adalah Huawei MateBook D15. Buat yang nggak suka ribet dan pengen laptop yang tinggal dipakai aja, laptop ini bisa jadi pertimbangan utamamu. Dari segi spek nggak aneh-aneh, udah cukup banget buat menunjang kebutuhan harianmu. Intel Core i3-1135G4 dengan Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Di atas kertas memang tergolong kurang menarik, tapi Huawei ini terkenal dengan optimalisasi software-nya, sehingga spek yang standar tadi bisa menghadirkan experience yang maksimal kalau kita yang langsung pakai. Jadi secara experience pengguna tentu udah nyaman, khususnya buat kamu yang cari laptop untuk kerja atau perkuliahan. Tapi kalau buat main game sih, ya belum begitu kuat ya. Kabar baiknya sih jadinya kita jadi lebih terhindar dari godaan untuk bermain game. Ya mungkin lah ya, bisa lebih fokus kerja kali. Kerja juga makin nasik berkat layar lega 15,6 inch IPS Full HD-nya yang bakal manjain mata. Apalagi baterai 42Wh-nya bisa bertahan hingga 9 jam non-stop jika kita gunakan untuk nonton film atau browsing-browsing standar. Dikombinasikan dengan desain ergonomis, bobot 1,56 kg dan tebal 1,69 cm, membuat laptop ini juga udah nyaman buat di bawah nongkrong. Untuk port, udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 yang kedua adalah Acer S-Fire 5 A51454. Laptop ini cocok buat kamu yang budgetnya terbatas sekitar di 7 jutaan, tapi pengen laptop performa maksimal dan bisa diajak bermain game. Intel Core i5-1135G7 yang dikombinasikan dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe, membuat laptop ini udah bisa diandelin untuk menunjang aktivitas harian, mulai dari ngerjain tugas di world, streaming, zoom meeting, sampai bermain game. Nah, untuk gaming sendiri, kamu udah bisa mainin game jaman now seperti Valorant, Dota 2, dan Gensin Impact. Kalau untuk main game AAA sih, ya tentunya belum bisa ya. Beralih ke sektor layar, Acer S-Fire 5 ini membawa layar 14-inch TN beresolusi Full HD. Spek layar yang tergolong cukup standar untuk kelas harganya, tapi masih oke lah buat dipake nonton film atau Youtube. Untungnya, baterai 50Wh-nya udah tergolong awet dan bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian standar. Buat kamu yang kalau nggak ke coffee shop, nggak bakalan produktif, laptop ini juga tergolong sudah cukup ergonomis. Bobotnya sekitar 1,6 kg dengan tebal 1,9 cm. Portnya sendiri udah lengkap dan sudah ada USB Type-C-nya. Yang perlu dicatat dari laptop ini adalah garansinya masih distributor. Jadi kalau amit-amit nih laptopnya ketampak-kenapa, kita bakalan sedikit lebih ribet dan makan waktu lebih lama untuk bisa klaim garansinya. Tapi secara kualitas produk sendiri sebenarnya sama aja dengan laptop garansi resmi. Jadi silahkan tentukan pilihanmu. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 yang ketiga adalah Lenovo Ideapad Slim 3i 14 ITL. Buat kamu para pelajar atau mahasiswa, laptop ini layak kamu pertimbangkan. Performa yang bisa dianalkan, bobot yang ringan dan free office home student 2021 jadi tiga alasan yang kuat untuk meminang laptop ini. Berbekal Intercore i3 1115G4 dengan Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz Dual Channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Laptop Lenovo ini sudah siap menghajar berbagai aktivitas perkuliahan seperti bikin laporan, streaming video pembelajaran, atau dengerin dosen di Zoom. Kalau buat gaming gimana? Nah kalau buat gaming sendiri sih, untuk Mabar Valorant atau Genshin masih bisa. Cukup lancar kok, walaupun settingannya ya harus di agak-agak low gitu. Untuk layarnya sendiri, Lenovo Ideapad Slim 3i membawa layar 14 inch berpanel TN dengan resolusi Full HD. Udah oke buat film ataupun nge-youtube ria. Baterai 38Wh-nya juga udah kuat dipake marathon video hingga 7 jam non-stop. Ditambah bodi dengan tebal 1,9 cm dan berat 1,41 kg-nya, bikin laptop ini sabi banget buat dibawa ke kampus atau tongkrongan. Portnya juga udah lengkap dan anti-donggel. Nggak kayak laptop itu. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 yang keempat adalah HP 15. Yap, senamanya emang hanya HP 15 ya. Nama yang singkat dengan spek yang mantap. AMD Ryzen 5 5500U dengan AMD Radeon RX Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Bisa dibilang laptop ini memiliki spek terbaik dibanding 4 laptop lainnya pada list kali ini. Streaming YouTube, multitasking, mendesain, semuanya bisa dihajar dengan lancar. Kamu juga udah bisa mainin game Genshin, Valorant, ataupun GTA V dengan lancar di laptop ini. Berbicara soal layar, HP 15 ini membawa layar berukuran 15 inch dengan panel TN dan resolusi Full HD. Layar yang lega untuk dipakai nonton film, tapi memang belum cocok untuk editing profesional. Untungnya, baterai 41Wh-nya tergolong awet dan bisa bertahan hingga 8 jam untuk penggunaan harian. Bobotnya juga tergolong cukup ringan di 1,69 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 yang terakhir adalah Infinix Inbook X2. Meski berada di urutan terakhir, laptop ini nyatanya layak dijadikan pertimbangan pertama kalau kamu ingin membeli laptop untuk kebutuhan kuliah ataupun sekolah. Satu-satunya alasan laptop ini ditaruh di urutan kelima adalah stoknya yang langka. Yup, saking menariknya laptop ini, stoknya sampai susah dicari. Ada tiga alasan utama kenapa laptop ini oke banget. Alasan pertama, spek yang menang banyak. Intel Core i3-1035G1 dengan Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang udah oke banget buat dipakai nonton film, ngerjain tugas, ataupun ngedrakor di laptop ini. Alasan kedua, desain dan ergonomis. Infinix Inbook X2 memiliki berat 1,24kg dengan 1,8cm yang tergolong ringan dan enak dibawa kemana-mana. Desainnya juga kekinian dan terlihat mewah. Alasan ketiga, layar yang cakep banget. 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Bisa dibilang laptop ini merupakan laptop dengan layar terbaik di harga Rp 7 jutaan saat ini. Dipakai film enak, baca jurnal nyaman, dan editing profesional juga udah bisa. Mantep, Paul dah. Oh ya, portnya juga udah lengkap, plus ada SD card slotnya. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di awal tahun 2023 ini. Link berserta list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu temukan di kolom deskripsi ya. Buat kamu yang masih ada pertanyaan atau masih bingung atau ingin konsul-konsul, silahkan drop juga di kolom komentar. Thank you buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike aja. Kalau nggak suka, kayak gadgetin. Dan kita akan segera ketemu di konten selanjutnya. Gadget baru harusnya makin rajin ya. Ya, tunggu aja. Nunggu depan ya. Nunggu depan ya.